Apa ini kering? Iya, iya. Hari apa sekarang? Ini adalah... Sebuah video viral dibagikan oleh guru sekolah usai merekam peristiwa matahari terbit dari utara di Janepunto, Sulawesi Selatan pada Kamis 17 Juni kemarin. Sang guru itu merasa terheran-heran lantaran kejadian tersebut dinilai belum pernah terjadi sebelumnya. Dirinya mengatakan saat merekam waktu menunjukkan hampir pukul 8 pagi. Melaporkan dari lokasi Man Binamu sesuatu yang sangat aneh telah terjadi di mana matahari berada pada posisi di utara pagi ini pada hari Kamis tanggal 17 Juni. Sekarang, baru menjelang jam 8 matahari sudah berada pada posisi utara. Ujar lelaki dalam video itu. Dalam video berdua rasi 3 menit 22 detik tersebut, sang guru juga menyinggung tentang tanda kiamat yang sudah dekat sesuai keyakinannya sebagai seorang muslim. Video matahari terbit dari utara itu pun mendapat tanggapan dari prakirawan BMKG wilayah 4, Makassar Agusmin H. Agusmin membenarkan bahwa video itu nyata tanpa rekayasa. Namun dirinya juga menambahkan bahwa kejadian tersebut wajar terjadi dan bukan merupakan fenomena aneh. Itu yang menyebabkan perubahan cuaca, yakni adanya musim panas dan dingin, jelas Agusmin kepada wartawan Jumat 18 Juni. Lebih rinci, Agusmin menjelaskan bahwa matahari terbit dari utara disebabkan oleh gerak semua matahari atau GSM. Saat itu terjadi, posisi bumi miring sekitar 23 derajat. Rotasi bumi mengelilingi matahari yang tidak tegak lurus membuat belahan utara banyak menerima sinar matahari. Sebaliknya terjadi di bumi selatan, tambahnya. Sementara Hari Triwibowo, selaku kepala stasiun meteorologi Sultan Hasanuddin Makassar, menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi di Janiponto tersebut bukanlah sebuah pertanda mengenai adanya bencana tertentu. Namun, terjadi akibat perputaran bumi mengelilingi matahari atau dikenal juga dengan gerak semua matahari. Nah, posisi Janiponto di Sulawesi Selatan berada pada lintang selatan Ekuator. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pada bulan-bulan tertentu seperti Maret hingga September seolah-olah posisi matahari akan terasa lebih berada atau bergeser di utara dan puncaknya akan terasa di bulan Juni dan Juli. Begitu juga sebaliknya nanti pada bulan September, Maret matahari akan seolah-olah bergerak ke selatan, ungkapnya. Namun, karena posisi Janiponto ada di selatan Ekuator, maka menurutnya ketika matahari lebih ke selatan, hal itu tidak akan terlalu terasa.